untuk bahan pertama siapkan kentang 1 kg kemudian kita kupas dahulu lalu masukkan ke dalam wadah yang berisi air selanjutnya kita potong-potong kentangnya untuk bentuknya bebas setelah dipotong-potong kita goreng goreng di minyak panas api sedang nah setelah matang angkat kentang yang sudah digoreng masukkan ke dalam wadah selagi masih panas kita haluskan nah setelah halus kita beri seasoningnya atau bumbunya tambahkan lada bubuk setengah sendok makan kaldu ayam bubuk setengah sendok makan nah biar tambah wangi tambahkan pala bubuk sedikit saja kemudian tambahkan gula pasir setengah sendok makan dan kuning telur satu butir kemudian aduk sampai tercampur rata nah biar tambah wangi lagi bisa tambahkan daun seledri dan daun bawang ya atau pakai daun seledri setelah tercampur rata kita sisihkan dahulu selanjutnya kita buat isiannya rebus ayam ke dalam air yang mendidih saya pakai ayam fillet 500 gram atau setengah kilogram ya nah kalau sudah matang angkat nah ayam yang sudah direbus terus kita potong kecil-kecil atau bisa juga di suir-suir setelah selesai kita sisihkan dahulu selanjutnya ke bahan selanjutnya disini saya sudah siapkan daun bawang 3 batang dan daun seledri 3 batang kemudian potong kecil-kecil bahan selanjutnya siapkan wortel 2 buah oh ya pernah ada yang tanya bun kok gak dikupas dulu wortelnya nah pastinya kita kupas dulu ya bun cuma kadang gak saya tampilkan di video ya jadi untuk mempersingkat waktu setelah dikupas kita parut saja supaya lebih cepat ya tapi kalau mau dipotong dadu juga boleh banget setelah selesai sisihkan dahulu untuk bahan selanjutnya disini saya pakai bawang bombay 1 buah ya teman-teman kalau teman-teman mau diganti dengan bawang putih dan bawang merah juga bisa banget ya ini kita potong dadu kecil saja kemudian sisihkan selanjutnya siapkan gelas takar dan masukkan susu SKM 1 saset kemudian tambahkan air sampai terisi 200 ml ini bisa diganti dengan susu pool cream ya teman-teman selanjutnya tumis bawang bombay selanjutnya masukkan wortelnya dan ayam yang sudah dicincang untuk seasoningnya tambahkan garam setengah sendok teh kaldu ayam bubuk setengah sendok makan gula pasir setengah sendok makan tambahkan pala bubuk sedikit ya biar wangi tapi kalau teman-teman tidak suka dengan wangi pala boleh di skip ya teman-teman kemudian masukkan susu SKM yang tadi kita buat nah kita aduk sampai tercampur rata ya selanjutnya tambahkan tepung terigu 3 sendok makan yang dilarutkan dengan air kemudian aduk lagi sampai tercampur rata dan mengental nah terakhir kita masukkan daun bawangnya selanjutnya ambil sedikit minyak dan usapkan ke tangan kemudian ambil sedikit adonan kentang untuk besar kecilnya bisa ditimbang ya supaya sama rata beratnya nah setelah dipipihkan seperti ini kita beri isian ragot ayam nah ini kentangnya kita bentuk ya sesuai keinginan mau bentuk bulat, lonjong, atau kotak bebas ya teman-teman nah jadi seperti ini ya teman-teman lakukan seterusnya sampai selesai nah setelah selesai dibentuk kita ke bahan selanjutnya siapkan wadah dan masukkan 3 sendok makan tepung terigu kemudian tambahkan telur putih atau putih telur ya sisa dari yang tadi ya kemudian tambahkan air secukupnya sampai menjadi adonan selanjutnya siapkan juga tepung panir atau tepung roti ya disini saya pakai tepung panir yang warna putih kemudian ambil satu persatu kentang yang sudah diberisian masukkan ke dalam adonan basah lalu celupkan lagi ke dalam tepung panir atau tepung roti nah disini saya pakai 2 celupan ya teman-teman kalau teman-teman mau satu kali saja boleh banget nah setelah selesai dibalut dengan tepung panir ini bisa dijadikan brosan atau bisa juga langsung digoreng nah ini kita langsung digoreng goreng di minyak panas api sedang jangan lupa dibolak-balik ya jangan lama-lama digorengnya cukup sampai kuning keemasan saja ya nanti takutnya bisa meletus atau bocor nah kalau sudah kuning keemasan angkat nah ini dia teman-teman kroket kentang ragot ayamnya masya Allah rasanya ini enak banget pokoknya garing di luar dan lembut banget di dalam isiannya tuh mantep banget pokoknya teman-teman wajib nyoba ya cocok buat cemilan atau ini jualan juga cocok banget ya bisa dijual 2000an atau 3000an insya Allah laris manis ya semoga bermanfaat ya terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh